Intro Dari Polres Balikpapan, Wakil Kepala Kepolisian Polres Balikpapan, Komisaris Polisi Andre Anas, menjelaskan kasus pembunuhan bacalek dalam konferensi PES. Pelaku pembunuhan Edi yang merupakan bakal calon legislatif sudah menyerahkan diri dan diamankan oleh kepolisian. Kronologi pembunuhan berdasarkan rasa sakit hati pelaku yang merasa dilecehkan oleh korban saat berada di warung. Pelaku ditendang oleh korban hingga tersungkur, akan tetapi pelaku dipisahkan oleh warga. Namun saat itu pelaku masih bisa menahan diri dan kembali ke rumahnya. Saat sampai di rumah, emosi pelaku muncul kembali dan segera mencari benda tajam untuk menghadapi korban. Dengan menaiki sepeda motor, pelaku kembali ke warung tersebut. Namun sesampainya di warung, korban sudah tidak ada di tempat. Kedua kalinya pelaku kembali dari warung saat tersadar sepeda motornya diikuti korban dari belakang. Pelaku pun turun dari sepeda motor dan mengayunkan senjata tajam ke korban hingga merenggang nyawa. Korban dan tersangka baru keluar dari sebuah tempat hiburan, minggu pagi, dini hari. Beliau berserta kawan-kawannya makan di sebuah warung nasi kuning di daerah Kelipapan Utara. Sementara makan, bercenggrama, tiba-tiba korban marah sama pelaku. Korban menendang meja pada saat mereka makan dan sempat memukul pelaku dua kali pada arah tubuh korban, tubuh tersangka. Setelah itu tersangka pulang, lari pulang karena di lerai sempat oleh teman-temannya pulang. Dan sampai di rumah, tersangka mengambil parang dan kembali lagi menggunakan motor menuju tempat makan tersebut. Setelah sampai di sana, pelaku sempat bertanya kepada warga yang ada di sana, Pak ketua mana? Sudah tidak ada. Aman saya, sempat ada kata-kata seperti itu yang terlontar oleh tersangka. Setelah pelaku berada di warung itu tersebut kembali, pelaku kembali untuk pulang, kembali ke rumahnya. Dan dalam perjalanan menuju rumah, pelaku ketemu dengan korban. Di mana dalam perjalanan tersebut, di atas motornya pelaku sudah ada parang yang sudah dia siapkan. Setelah itu berpapasan dengan korban, pelaku sempat ngomong, jangan maju Pak Ketua. Parang sempat diambil di atas motor, pelaku mengayunkan parang ke arah korban beberapa kali sehingga mengenai pada daerah wajah korban. Kemarin kita lihat pada servisum juga korban luka pada pipinya. Dari perbuatannya tersebut, kini pelaku dijirat pasal 338 KHUAP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman seumur hidup. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih.